Ketika ayub teruji, apa yang hilang dari hidupnya Tuhan pulihkan. Hilang anaknya, hilang hartanya, menghabis semuanya, Tuhan pulihkan dua kali lipat. Yang penting teruji dulu. Jangan takut dengan apa yang sudah hilang. Jangan takut dengan apa yang sudah gak ada padamu. Kalau imanmu teruji, maka itu akan Tuhan pulihkan kembali, bahkan berlipat kali ganda. Yang penting jaga nih, jangan bersungguh-sungguh. Para pelayan Tuhan, jaga jangan bersungguh-sungguh. Saya buktikan kepada saudara, yang paling banyak bersungguh-sungguh. Dan yang mengakibatkan orang Israel, akhirnya menjadi mutar 40 tahun di padang gurun. Itu bukan orang Israel biasa, tapi itu adalah para kepala-kepala. Saudara ingat 10 orang pengintai, 10 orang pengintai itu adalah kepala-kepala yang dipilih. Dan saudara, ketika melihat masalah, mereka bersungguh-sungguh. Dan saudara tahu, 10 pengintai itu lebih duluan mati. Jadi saya gak mau saudara mati gara-gara sungguh-sungguh. Mati di sini mungkin nyawa gak langsung mati. Tetapi pekerjaannya mati. Gak ada berkatnya. Dengar, gak ada berkat buat orang yang bersungguh-sungguh. Mau pelayanan model apapun kita, kalau karena sungguh-sungguh atau ada persungguh-sungguh, gak jadi berkat. Sekali lagi, hilangkan daripada kita persekutan.